Kondisi hingga foto Justin Frederik yang jadi korban penganiayaan di tol dalam kota Jakarta Selatan tersebar. Aksi penganiayaan yang diterima anak DPR yang terjadi pada 4 Juni 2022 lalu jadi perbincangan. Bahkan tagar hashtag Justice for Justin menjadi trending topic. Sebagai kakak, aktris Verlita Evelyn turut memposting foto adiknya yang terbarik lemah di rumah sakit disertai tagar Justice for Justin. Dari foto yang beredar, tampak wajah Justin dipenuhi luka-luka akibat pemukulan yang terjadi. Selain itu, kedua bola mata Justin bengkak hingga mengakibatkan kemerahan pada bagian kelopak mata. Tak hanya itu, pendarahan pada hidung dan bibir juga terjadi. Dalam masa pemulihan, kini Justin tengah menjalani rawat inap di rumah sakit. Ibu Justin mengatakan bahwa sehari setelah kejadian, anaknya mengalami muntah-muntah. Akibatnya, Justin juga sempat harus menjalani observasi di rumah sakit. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube TribunBanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton!